Stadion 17 Mei Banjarmasin Stadion ini merupakan sebuah stadion multifungsi yang berlokasi di Banjarmasin Yang saat ini mengalami renovasi tahap kedua Gimana tahap renovasinya? Yuk langsung saja kita simak videonya Let's go! Renovasi Stadion 17 Mei tahun ini adalah lanjutan tahun 2019 yang lalu Kala itu, dengan nilai proyek sebesar 12,5 miliar rupiah Hanya mengerjakan tribun VVAB Itu pun belum tuntas 100% Lantaran pengerjaan baru dilaksanakan di akhir tahun tepatnya pada bulan September tahun 2019 Dan di tahun 2020 ini, proses renovasi tahap kedua kembali dilanjutkan Dengan nilai proyek mencapai 36,46 miliar rupiah Dan ditargetkan rampung proyeknya pada akhir tahun 2020 ini Dari anggaran yang tersedia tahun ini Selain merenovasi tribun VVAB kiri dan kanan Termasuk pula menuntaskan tribun VVAB tersebut Penuntasan meliputi Pembangunan fasilitas pemain Seperti kamar ganti Hingga toilet Dan sarana pelengkap lain Dan pemasangan kursi penonton Dayan tak kalah penting Rumput dari stadium 17 Mei ini juga akan direnovasi Dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional Pembungkaran tribun VVAB sudah tentas Tinggal melanjutkan pembangunannya Kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Agun Dewanto Tribun VVAB yang direnovasi Akan lebih tinggi Jika dibandingkan dengan tribun awal Seperti yang kita ketahui Kondisi tribun VVAB yang lama Dikehlukan penonton Lantaran terlalu rendah Dan kerap Bench pemain menghalangi pandangan penonton Kelapangan Renovasi stadium kebanggaan Masyarakat Kalsel ini Dilaksanakan secara bertahap Setelah tahapan kedua tahun ini selesai Tahapan selanjutnya akan menyasar Ke tribun seberang Atau kerap disebut dengan tribun Inggris Dari bocorannya Tribun Inggris nanti Juga akan direnovasi total Dengan memanfaatkan bagian bawahnya Untuk ruangan yang bisa dipakai Untuk keperluan lain Bahkan rencananya Di bagian belakang tribun tersebut Akan ada konsep untuk penjualan tiket Yang hanya khusus penonton Bagi tribun Inggris Sebelumnya Semua penonton yang masuk ke tribun Hanya bisa dilalui Di bagian depan stadion Termasuk loket tiketnya Menuju ke tribun Inggris Penonton harus rela jalan kaki Dari bagian samping tribun VVB Sebagai pintu masuk utama Semoga saja proses renovasi stadium 17 Mei Banjarmasin bisa cepat selesai Dan sesuai apa yang kita harapkan Jika teman-teman ingin merekos video Silahkan tulis komentar di bawah Dan jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton